Warga Kelapa Dua Tangerang digegerkan dengan aksi koboi seorang pria menenteng senjata api di pelataran parkir pusat perbelanjaan dan hotel di kawasan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Warga yang berteriak lantaran ketakutan pelaku berlari menuju hotel dan menodong pelayan hotel. Setelah diketahui, pelaku langsung diamankan anggota TNI bersama warga. Bahkan warga sempat menghakimi pelaku hingga babak belur. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung mengamankan kema polsek Kelapa Dua. Setelah diperiksa, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Senjata putulan sehingga orang ini panik dan berteriak-teriak. Kemudian dari parkiran Gading Serpong, pulang hijayan Gading Serpong tersebut, pelaku langsung menuju hotel film. Dimana di hotel film itu pelaku sempat duduk di lobi, kemudian dia menargetkan resepsorisnya untuk menjadikan korban. Dimana resepsoris ini langsung didatangi oleh pelaku dan ditodongkan senti ulangi senjata airsoft tersebut dengan meminta sejumlah uang. Setelah itu, kita dilaporkan dari polsek Kelapa Dua Polsek Tangerang Selatan. Kami langsung menuju TKP dan mengamankan pelaku. Menembakannya foggan ya? Tidak. Jadi hanya ditenteng-tenteng saja airsoft foggan ini. Kemudian dia menuju ke hotel film, ke lobi. Di lobi yang bersangkutan mencari waktu untuk melakukan aksinya. Kemudian setelah terjadi aksi, dia menodong salah satu resepsoris di hotel film Gading Serpong. Dua lokasi, tapi satu titik ya. Jadi Gading Serpong, ulangi jayaan Gading Serpong itu dengan hotel film itu satu tempat. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan mendalami kasus ini. Dari Kabupaten Tangerang, Tim Sultan TV memberitakan.